Intro Halo semuanya selamat datang di kebaikan tanpa batas unlimited ngabuburit youtube podcast barengan XL Prioritas bersama host anda saya Imam Darto ini adalah podcast kolaborasi antara MNC Portal dan XL Prioritas pasca bayar terkini dengan jaringan XL Axiata 4.5G kuota besar tanpa batas dan prioritas layanan nah di bulan Ramadan ini XL memberikan banyak banget kebaikan tanpa alasan jadi walaupun hanya di rumah XL memberikan beragam paket dan promo untuk dinikmati di bulan Ramadan ini ya boleh saya share beberapa di antaranya jadi selama Ramadan ini XL Prioritas memberikan banyak promo guys promo MyPrio X Unlimited kuota data yang asli unlimited untuk streaming Netflix, Youtube dan juga browsing diskon hingga 40% harganya mulai dari 100 ribu saja nah untuk pelanggan existing ada diskon 15% untuk beli booster dan juga upgrade plan ada promo THR dari MyPrioDealX dapatkan cashback hingga 14 juta wow dan voucher belanja 100 ribu untuk pembelian device favorit kamu nah lebih hemat dengan paket device bundling nih beli HP udah langsung dapat paket kuotanya nah selain banyak paket dan promo yang diberikan para pengguna XL juga bisa berdonasi lewat aplikasi MyXL menikmati live concert di Instagram story at MyXL dan masih banyak lagi kebaikan yang diberikan XL di bulan Ramadan ini tanpa batas oke hari ini bersama saya yang akan menemani waktu anda ngabuburit di bulan Ramadan ini masih puasa dong pastinya dong iyalah bersama saya untuk ngobrol hari ini hadir seorang CEO Zep Finance number one educator finance Indonesia yang sejak 2009 sudah fokus untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia gokil siapa lagi kau bukan Mbak Prita Gozi hai Mbak apa kabar selamat datang terima kasih di studio kecil kita apa adanya nih ya kan biasanya soalnya Mbak kan sudah ngasih speeches di bulan-bulan besar gak apa-apa dong disini dong sekali-sekali dong oh tentu dong karena kan sekarang kita harus menerapkan protokol kesehatan benar gak benar banget memang ini sekedar informasi di-share buat teman-teman bahwa kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya tadi sudah disuap kita jadi aman semuanya ruangan juga sudah disinfektan ya tadi Mbak ya oke Mbak Prita boleh cerita sedikit gak tentang sebenarnya sih mungkin biar tahu juga tentang Mbak Prita Zep Finance and what do you do exactly sih? jadi basically Zep Finance itu kan memang adalah bisnis yang memang kita build itu dari 2009 tapi tugas kita tuh sebenarnya adalah mengedukasi banyak masyarakat di Indonesia karena fenomenanya tuh gini Darto orang tuh banyak banget ya yang langsung masuk itu ke inklusi inklusi tuh jadi punya barangnya nih gitu kan dibilang punya tabungan? punya punya reksadana? punya punya saham? punya properti? punya bahkan sekarang kripto gitu kan bitcoin begitu kan tapi pas ditanya ngerti gak kamu kenapa kamu beli itu? enggak gitu kan jadi artinya inklusinya itu tinggi tetapi literasinya tuh hampir gak ada atau rendah banget nah tugas kita tuh sebenarnya di situ jadi kita tuh basically berusaha untuk mengedukasi masyarakat Indonesia siapapun dia supaya dia itu bisa literate gitu loh nah itu tugas aku aku sebagai CEO itu punya membangun tim yang kita melakukan itu dan sebenarnya sekarang nih hikmah dari pandemi itu adalah yang dulunya kita tuh sangat limited jadi terbatas banget ya jadi cuma bisa ya ini cuma di Jakarta aja nih atau misalnya kalau kota juga kota-kota besar gitu kan misal pun aku mesti traveling ke kota kecil itu kan butuh waktu gitu sekarang ternyata hikmah pandemi itu bisa mengedukasi orang tanpa batas ah luar biasa ngerti branding banget Mbak Prita ini masuk tapi Mbak Prita Gozini juga selain CEO tadi ya multi talenta sekali ini penulis buku ya udah ngeluarin buku apa aja aku udah ngeluarin buku ada lima buku yang pertama tuh judulnya menjadi cantik gaya dan tetap kaya cantik gaya dan tetap kaya tetep perempuannya harus ada ya cantiknya ada gayanya tapi tetep rich gitu ya ya iya dong jangan cuman mukanya glowing tapi dompetnya enggak gitu kan enggak boleh oke 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 kemudian buku yang kedua aku bikin make it happen make it happen itu basically bukunya tuh supaya banyak keluarga muda sih gitu kan supaya make it happen mimpi-mimpi mereka terus buku yang ketiga itu aku bikin basically itu untuk financial freedom jadi aku bikin namanya pension ready, pension happy kenapa? apa ready? pension ready pension ready pension happy oh untuk pensiun? iya gitu karena aku tuh melihat fenomenanya adalah millenials itu banyak yang terjebak dengan kehidupan mereka sekarang mereka sebenarnya uangnya banyak banget gitu tetap my life is today yes gitu kaya lo gitu loh jadi mereka kurang memikirkan masa depan so aku bikin buku itu terus buku yang keempat aku bikin buat ini orang tua baru money smart parent namanya i see yang early parents yang mungkin masih UMR combined income gitu ya bener banget nah buku yang terakhir itu aku tulis ulang lagi make it happen tetapi karena sekarang sudah banyak sekali digital aspect jadi kita bikinnya make it happen now supaya ini udah tujuh tahun nih sejak aku pertama kali bikin buku udah ngapain nih kalian semua jadi make it happen now i see update-nya gitu ya oke 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 wow oke banyak sekali ternyata bukunya dan juga financial educator dosen public speaker dan baru saja saya tahu seorang istri dari kakak kelas saya dulu di panggudiluhur aduh gak jauh-jauh ternyata dosen dulu dosen ngajar di mana sih ma di VUI masih kan alma mater masih oh anak UI pula ya ampun ini bibit unggul loh pantesan kakak kelas gue yang dapetin kakak kelas gue dulu rusuh banget loh tuh waktu di sebenarnya lo maksudnya mau ngomong begini kan bahwa angkat apa sekolah lo itu memang mengelahirkan bibit unggul termasuk diri lo sendiri bener itu PL tuh beh cakep lah pokoknya tapi bisa mendapatkan seorang Mbak Prita tuh wah gila what a catch terus public speaker dan juga kalau gak salah penari juga yes jadi aku dulu memang suka banget balet makanya mau tadi mau jadi make up artis bisa gitu kita bisa dandanin juga hahaha balet bahkan narinya pun dia pilih yang tersulit loh balet kan apa jari kuku-kuku pada ngerumpul-ngerumpul gitu gak exactly itu memang sebenarnya itulah perempuan yang tangguh yang sesungguhnya di luar tampaknya cantik padahal di dalamnya udah bonyok wow 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 oke jadi gak salah kalau hari ini kita memilih Mbak Prita untuk ngobrol-ngobrol mengenai unlimited investment di saat Ramadan ala Prita Gozi ini nih Mbak kita mau ngobrol-ngobrol mengenai investment sebenarnya what is the right age untuk invest karena kan sekarang banyak anak-anak muda udah mulai masuk ke saham juga yang ada yang boncos juga ada yang pake uang arisan terus harus rugi harus gantinya dua kali aduh silahkan nah jadi gini kan sebenarnya waktu kita kecil kan kita udah sering banget kan diajarin tentang nabung gitu tapi beda dong investasi beda banget dan sebenarnya yang lacking itu di Indonesia tuh menurut aku ya itu adalah kita tuh diajarin tentang investment jadi sebenarnya kalau bilang investment itu bisa start dari kapan sih sebenarnya bisa start as early as possible for example ya anak kayak aku punya perempuan dia umurnya 12 tahun sama kan anak kamu kan SMP terus dia bilang gini bunda-bunda dia kebanyakan lihat itulah sosial media aku kepengen dong bikin kalung yang ada nama aku gitu biasa kan yang ada namanya dia kalung emas terus gue diem gitu kan kamu tau gak bedanya perhiasan sama kalau kamu beli gold bar gitu ya yang kayak di riche rich gitu enggak yaudah akhirnya gue ajarin nih bedanya perhiasan emas sama emas batangan dari situ dia akhirnya bilang kalau gitu aku kepengen uangnya ya sebagian bunda bikinin buat kalung sebagian lagi aku juga mau beli emas yang kayak begitu nanti 5 tahun lagi kok pengen tau jadi berapa nah itu sebenarnya adalah ways untuk kita tuh ngajak anak itu untuk bisa mikir tentang investasi nah kalau kita lihat nih even Warren Buffett aja yang terkenal banget dengan investasi sahamnya itu dia start dari 11 tahun loh 11 tahun? investasi apa dia? dia investasi saham tapi minta tolong bapaknya jadi dia tuh udah tertarik karena kan baca koran kan jadi newspaper segala macem tuh ada beritanya terus dia lihat kemudian dia minta tolong bapaknya yaudah akhirnya kita ngeliat nih fenomenanya bahwa semakin muda orang start investment itu bagus banget tapi sayangnya yang tadi aku bilang di awal rata-rata cuma langsung inklusi tapi gak literasi nah itu yang banyak terjadi fenomena yang kemarin yang sampai banyak banget nih kita lihat latah kan karena melihat di sosmed ada yang ngeposting grafik ijo wah ikut ah langsung terus apa joget-joget gitu kan terus hanya mengkoneksikan antara misalnya oh karena kita pakai makanan itu kita bikin mie instan dari situ jadi kita beli ya nanti sahamnya as not that simple gitu kan nah itu jadi latahnya itu sebenarnya bahaya bahwa semangatnya kepingin invest itu bagus tetapi gimana cara dia milih investasinya itu mesti benar berarti generasi kita salah dong diajarinya menabung pangkal kaya salah dong kurang tepat sih kurang tepat dong aku gak mau bilang salah takut nanti ya kan soalnya itu ada di buku-buku ini ibu budi gitu kan ya gak apa-apa it's time to change that mindset dong benar menabung itu pangkal sabar sebetulnya oke oke menabung itu pangkal sabar kenapa? karena dari menabung itu orang tuh akan menahan diri supaya dia bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan jadi menabung itu kan nunggu ya itu pangkal sabar tapi kalau mau pangkal kaya itu investasi tapi juga harus diketahui bahwa siap untung harus siap rugi benar gak? betul karena itulah bedanya antara nabung dan investasi kalau nabung itu karena dia adalah pangkal sabar uangnya tuh gak akan turun gak akan hilang jadi kalau misalnya kita masukin 10 koin ya di dalam situ akan ada 10 koin gak akan nambah gak akan kurang tapi kalau kita investasi kita gak bicara bunga ya? kita gak bicara bunga ya? karena benar-benar emang nabung itu ya udah that's it gitu loh tapi kalau investasi itu ibaratnya kayak tanaman ini tanaman ini dia bisa tumbuh awalnya biji terus bisa tumbuhnya misalnya berapa senti terus misalnya ada tanaman lain yang jadi segede gitu nanti di belakangnya mbak ada yang segitu ada juga yang mati gitu kan jadi artinya itulah perbedaan antara saving dan investing itu harus dibedain banget nah sayangnya karena bahasa saving itu jatuhnya adalah tabungan orang berpikir bahwa oh rekening tabungan padahal kalau di bahasa inggrisin itu saving itu artinya to save to nyimpen sebenarnya itu gitu untuk menyimpan salah satu nasihat terbaik yang pernah diberikan oleh kakak saya adalah do not invest in something you don't understand jangan investasi ke sesuatu yang lo gak paham luar dalemnya bener gak? bener banget bisa di elaborate nah jadi itu juga salah satu tips investasi dari si Warren Buffett bahwa kita tuh jangan berinvestasi di sesuatu yang kita gak ngerti jadinya kita latah baliknya ke situ lagi nah ini sebagai contoh nih misalnya kenapa sih kamu beli saham ya untung aja pengen cepet cuan kenapa kamu pilih saham yang itu istilahnya semua orang pada pilih yang itu latah latah gitu kan nah pada saat latahnya itu udah kelewat batas itu jatuhnya jadi kayak judi jadi kayak gambling karena kita sebenarnya membeli itu bukan karena kita ngerti gue selalu bilang begini nih kalau misalnya kita mau berinvestasi itu ibarat kayak milih jodoh emang milih jodoh FOMO mentang-mentang ya ampun semua temanku udah kawin semua yaudah deh mana cewek yang duluan melongol terus gue kawinin masa begitu kan? enggak dong interaksi sedikit FOMO adalah fear of missing out ya jadi itu sebuah ketakutan kalau kamu ketinggalan gitu jadi kayak yaudah apa aja yang ada deh gue ambil deh nah bener nah kalau misalnya investasi saham kita juga harus treat kayak kita pilih jodoh karena itu jangkanya panjang jadi kita relationship dengan saham itu akan panjang otomatis kita gak mau sembarangan dong kita kenalan dulu kita mesti cek dulu ini kayak apa nah itu ada ilmunya ilmunya itu orang cuma taunya tuh fundamental sama teknikal itu bahasa yang banyak banget di sosial media fundamental teknikal fundamental teknikal padahal aku mau kasih tau nih fundamental itu artinya looking back karena sejarah si perusahaan saham itu karena dia akan menganalisa dari laporan keuangan itu udah terjadi itu udah terjadi jadi ini kayak misalnya kita lihat oh track recordnya dia kayak apa itu fundamental jadi kita bisa tau oh ini bibitnya bagus nih misalnya itu gitu nah ilmu yang menatap ke depan itu namanya valuasi jadi valuasi itu tuh kayak menilai oh kayaknya ini penilaian nih prospeknya growthnya ini akan seperti apa ini akan seperti apa itu valuasi kalau teknikal ini bagus banget buat taktis jadi kayak misalnya kita lagi jalan terus kita gimana nih ya kita kan tau nih misalnya dari Jakarta mau ke Bogor lewat Jagorawi misalnya tapi misalnya eh kita ambil jalur yang mana ya terus berapa kecepatannya ya kemudian nanti kita berhenti di rest area yang mana ya itu taktis jadi pas sambil jalan kita sambil cek 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 gitu lah ceritanya nah itu kayak trading nah kalau itu ilmunya memang teknikal so aku selalu bilang kalau misalnya semua orang kemengen nyoba investasi saham in which itu bagus banget at least kita mesti ngerti lah perbedaan dari tiga itu tapi gak perlu kita lakuin sendiri ada fund manager bisa satu itu yang kedua bisa misalnya pakai analisa dari penyedia jasanya jadi sekuritasnya misalnya dia bikin analisa jadi ibaratnya gak harus kita kerjain semua sendiri ibaratnya kan tapi gini itu salah satu saya juga udah pernah nyobain investasi saham gitu kan at the end of the day ketika kita dihadapkan kepada sebuah pilihan ini analisanya sok atau yang mau invest pilih sendiri ketika kita gak tau jadi cap-cap-cap jadi gambling juga dong oke iya gak kalau misalnya itu yang terjadi ganti kita belum siap mendingan back off dari offer itu ya udah deh jadi ibaratnya tuh gini kata-kata misalnya yaudah yang penting mulai aja dulu deh nanti gimana jangan begitu tapi aku selalu bilang begini oke misalnya kita punya uang nih 500 ribu atau 1 juta anggap itu uang sekolah jadi kita pakai nilai siap ilang? ya kita siap gitu untuk kalau saham sih mungkin gak ilang ya tapi turun bisa lumayan kalau turunnya sih saya sudah ngeran lumayan jadi misalnya nih oke dari 1 juta ini kita pecah menjadi 5 saham misalnya dari situ kita belajar jadi kita belajar secara langsung oh pergerakannya kayak begini toh gitu kan nah aku sendiri kan udah invest saham itu udah 10 tahun jadi aku tuh udah ngerti gitu loh oh yang saham yang tipe ini memang perberapa tahun tuh harus direview saham yang tipe ini itu gak apa-apa dia bisa nih apa sih namanya kita diemin tapi kalau ini oh gak bisa ini event setahun aja nih untuk trading setahunan lah kira-kira kayak gitu jadi jangan pernah berpikir bahwa saham semuanya untuk jangka panjang nah itu kenapa penting banget di mindset kita bahwa pada saat kita mau berinvestasi saham itu satu gak boleh ikut-ikutan kedua kita tuh mesti dilengkapi dengan ilmu ketiga gunakan dana idol bukan dana utama jadi bukan yang misalnya buat rumah tangga atau bahkan ngutang atau uang orang bahkan minjem sampai ada itu kasus kalau gak salah dia minjem ke beberapa pinjaman online udah bunganya gede boncos semua kelar udah artinya investasinya gak jadi untuk kebaikan kan karena kan investasinya jadinya malah mendatangkan keburukan untuk keuangan dia padahal niat kita berinvestasi itu kan supaya ya we have a better financial lebih sehat lebih healthy dan at the end kita mau sejahtera tapi gini yang saya perhatikan juga diantara kolega-kolega lah kebetulan saya juga ada sebuah company podcast network itu kita ada beberapa hiring anak-anak baru itu mereka semua pada mainan saham yang usia early 20s lah they don't have the time untuk commit ke riset tentang perusahaannya riset tentang history dan segala macem tapi ya main aja udah gitu terus saya wondering aja gitu kenapa apakah cuma buat main-main aja terus apakah apakah harus well educated semba Prita untuk bisa masuk saham atau kadarnya segimana sih how well knowledge should you be analogi untuk bisa main saham aku pakai analogi mungkin kayak nyetir mobil nih oke kalau misalnya kita nyetir mobil citycar yang mungkin dia juga speednya paling mentok 150 km per jam eh ngebut banget 150 km itu kan sampai jatuh deh tuh si gal gadot yuk lanjut yuk 150 km per jam ngebut loh tapi limitnya iya limitnya oke berarti dibawanya paling 70-80-an ya yuknya deh gitu ya berarti termasuk perempuan ngebut juga berarti 150 ngebut bah sumpah itu kalau di tol sih mah udah lumayan deg-degan saya anyway jadi kalau misalnya batas citycar itu 150 km per jam menurut aku sih kemampuan nyetirnya sih cukup standar aja oke kemudian misalnya kita naik kelas lagi nih pakai kendaraan yang mungkin dia cc-nya juga gede banget dia bisa benar-benar harus diatur european car deh itu kan berarti kan harus lebih ngerti lagi dong terus kita ngomongin formulawan gak sebuah orang bisa setir formulawan dong itu level of intuisinya decision making-nya juga harus tak-tak-tak gitu kan ini analogi yang sama untuk investasi saham kalau misalnya kita hanya berinvestasi di saham misalnya market cap-nya tinggi terus udah gitu liquid banget boleh bahasa yang awam aja biar banyak ngerti market cap tuh apa maksudnya artinya yang beli tuh banyak oke kapitalisasi besar artinya apa namanya uang yang dikumpulin dari pasar modal tuh banyak oke jadi liquid karena konsepnya saham itu jual beli kalau ada yang mau jual gak ada yang mau beli gak laku atau kita pengen maket beli gak ada yang mau jual gak bisa nah biasanya saham-saham yang udah yang pengikutnya banyak terus uang yang diputarkan di dalam pasar modal itu juga besar itu liquid liquidnya cepet gitu ya nah untuk yang kayak gitu sih sebenernya ya ilmu yang istilahnya cukup itu udah udah mumpuni banget lah dan kalau kita bicara low risk itu berarti ya low risk juga low gain juga ya biasanya kan seperti itu jadi otomatis kita sesuaikan juga nih sama profil kita jadi kalau profil kita adalah yang yaudah kita paling kecepatannya hanya butuh segini oke kita punya ilmu cukup yang segini aja tapi pada saat misalnya nih mau mulai di saham yang mau tradingnya tuh setiap hari kemudian misalnya bahkan masuk ke dalam digital asset kayak cryptocurrency gitu-gitu nah itu kalau tanpa ilmu ya jatuhnya jadi gambling gitu jadi buat yang anak-anak muda early 20s gitu kalau mau nyoba ya di itu tadi yang market capnya gede sama liquid itu tadi ya bener banget nah untuk yang masih takut banget itu juga bisa pintu masuknya tuh dari reksadana itu juga bisa itu lebih ada safety netnya lah ya karena kita cuma numpang supirnya bukan kita kan supirnya adalah fun manajernya fun manajernya oke 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 nah yang harus dihindari juga nih mbak untuk invest kan banyak apa yang namanya saham gorengan terus ya gitu-gitulah itu gimana tuh kalau aku sih gampangnya aku pakai analogi ya untuk para perempuan gitu ya mau pakai skincare terbaik seperti apapun kalau kamu masih minum-minuman tidak sehat makan gorengan kebanyakan ya mukanya gak bakal cakep juga gak bakal glowing wah aku disindir nih emang lo perempuan oke oke nah jadi kalau misalnya apa kita bicara tentang fenomena saham gorengan ya mungkin sih itu bisa aja sih kalau lagi beruntung ya dapetnya gede banget tetapi itu bahayanya luar biasa di dalamnya tuh ada kasus juga kan banyak eh jangan salah ya seorang prita gozi aja itu dulu waktu jaman awal-awal makanya aku tuh karena udah 10 tahun I already know very much iya sih oke aku tuh dulu istilahnya tuh juga membeli saham itu kadang buy on rumors rumor saya yang paling dulu aku kena adalah kamu beli saham IPO ya IPO tuh berarti yang pertama kali dia tuh keluar di pasar modal Indonesia initial public offering tuh singkatannya nah selalu bilangnya begini kalau beli IPO pasti naik karena dia murah awalnya gak tau lah pokoknya dulu kan gak ngerti pokoknya begitu udahlah aku percaya aja terus udah gitu waktu itu ada IPO saham udah gitu sahamnya pelat merah pula pelat merah tuh batikan BUMN ya Allah di hari pertamanya nyungsep eh udah deh abis itu aku langsung oke berarti coret nih apa sih namanya beli saham IPO iya bahwa fenomena bahwa kalau IPO pasti untuk belum tentu ya emang baliknya mesti kita belajar lagi tadi itu fundamental valuasi dan teknikal pada waktu itu beli cuma mengandalkan IPO pasti untung udah gak ngeliat histori perusahaannya track recordnya ke depan gimana enggak aku pun jujur aja maksudnya gini loh segala sesuatu itu kan pasti ada ya kita pasti istilahnya apa ya ada sesuatu yang bagus tetapi kita juga pasti bisa dapet yang bagus juga belajar dari hal yang memang buruk kan memang memang harus jatuh dulu baru belajar oh sakit ternyata jatuh jadi aku juga ngaku ke semua orang bahwa even seorang prita gozi aja itu dulu pernah melakukan hal-hal seperti itu tetapi dari situ dan aku belajar dan aku gak mau coba-coba lagi jadi aku akhirnya memahami bahwa oh emang gak bisa sama seperti sekarang misalnya aku lihat nih melihat segala sesuatu misalnya dari tadi oh kita kan usernya kita konsumennya jadi artinya sahamnya juga pasti bakal naik gak begitu juga karena kan we never know apa yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan itu so itu bisa menjadi salah satu parameter untuk mengenali bahwa oh kita kenal nih perusahaannya bukan perusahaan yang bodong atau apa karena kita juga pakai produknya tetapi kalau untuk menentukan sebenarnya nih saham ini atau perusahaan ini tuh valuasinya bagus gak sih ya tidak semudah itu gitu memang harus dibutuhkan effort lebih untuk menggali lebih dalam tentang si saham ini gak bisa sesimpel logika kayak oh lagi pandemi orang butuh masker ah invest di perusahaan masker ah gak bisa sesimpel itu gak bisa sesimpel itu oke nah bicara times like this ini kan tough times challenging times ini saat yang tepat untuk mulai invest gak sih kalau iya kemana apakah ke properti ke emas kemana every time is a good time to invest karena memang slogannya adalah the best time to invest was 20 years ago oke the second best time is today gitu itu slogannya selalu seperti itu karena memang investasi yang terbaik itu adalah yang dimulai sejak dini karena teman investasi yang terbaik itu adalah waktu dan ilmu sebenarnya itu jadi ilmu kita ya dasar-dasar asalkan kita start early itu sebenarnya masih gak apa-apa jadi untuk semua teman-teman nih yang nonton kita hari ini atau dengerin kita itu misalnya ragu-ragu berinvestasi sebenarnya jangan selama satu kita sudah tidak punya pinjaman online itu penting pinjaman online itu penting oke karena once kita masih punya pinjaman online bunganya sangat tinggi hasil dari investasi belum tentu menutupi apakah hanya pinjaman online atau yang lain kayak KPR karena bunganya tinggi sekali yang kedua pastikan kita tuh pakai dana idol jadi bukan dana yang memang mau kita pakai untuk hal-hal yang lain misalnya kayak lagi Ramadan gini kan kita mau pakai misalnya buat belanja Ramadan dan lain-lain itu jangan dong itu kan udah-udah peruntukannya terus yang ketiga teman-teman jangan ikut-ikutan jadi maksudnya memang gak apa-apa kok misalnya semua orang pada beli saham apa kita enggak ya gak apa-apa jadi it's okay untuk apa namanya start dengan simple start small but start now nah kalau untuk yang ragu-ragu yaudah mulai dari yang gampang-gampang dulu misalnya kayak emas gitu kan emas quite relatively safe ya iya dong karena kan semua orang juga udah kenal ibu-ibu dimanapun juga ditanya saham apaan tuh emas langsung tau dan liquidnya cepat jadi itu easy gitu ya jadi urutannya gini kalau misalnya kita baru mau start nih urutannya nih masuknya dari emas terus udah gitu next stepnya itu misalnya yang pemerintah suka kasih tuh surat berharga negara retail apa bonds ya betul bahasa kerennya bonds James bonds ya gitu naik lagi itu misalnya masuk ke reksadana kemudian naik lagi masuk ke saham nanti kalau udah jago banget mau mencoba digital asset silahkan apa itu digital asset ya itu yang kayak cryptocurrency dan lain-lain gitu gak apa-apa orang-orang udah pada suka screenshot bilang udah terbang ke bulan biarin aja ke bulan juga nafasnya susah gitu itu worth worth checking out ya sih cryptocurrency ini in the future gak sih? yes in the future dan dengan kondisi bahwa kita sudah tertata financial kita ah udah ya oke seperti yang dibilang tadi ya bahwa ada dana idol yang lumayan lah ya dana idol tuh IDLE ya bukan idol seperti Indonesian ya beda loh Indonesian idol idol tuh gak kepake gitu maksudnya ya takutnya salah paham ya oke nah kita bicara invest invest investasi kan tidak hanya materi juga ada yang namanya kebaikan nah berbagi kebaikan di bulan Ramadan ini gimana menurut pendapat Mbak Prita? oh iya momen yang terbaik banget dong gitu karena aku pun juga kalau misalnya lagi sharing nih tentang gimana sih kita mengatur keuangan kita itu aku selalu bilang kalau untuk pemula kita pake tiga aja living, saving, playing nyebutnya begitu living, saving, playing ya gampang kan oke jadi living itu basically adalah segala macam yang kita gunakan untuk biaya hidup kita saving itu di dalamnya ada dana darurat ada investasi dana darurat kesehatan juga termasuk di situ ya termasuk di situ dan lain-lain lalu untuk playing ya itu sebenarnya basically gaya hidup kita nah gaya hidup ini Darto jangan difikir hanya sesuatu yang sifatnya itu hedonis as simple as orang suka ngasih orang suka memberi itu juga gaya hidup loh nah ini banyak banget fenomenanya generasi sandwich gitu kan sampai pingsan tuh tadi dia pingsan banyak ya yang mesti dikelola katanya gitu gubra katanya gitu si green lantern itu nah jadi basically apa namanya penting banget buat kita tuh understand oke ternyata kalau generasi sandwich itu jangan banyak ngeluh dulu apa itu generasi sandwich? adalah generasi yang kejepit gitu kan itu kan roti lapis sekarang ini? oke kejepit jadi aduh aku tuh udah kerja nih mbak Rikta ini banyak ngeluhnya gini aku tuh udah kerja nih aku gak bisa menikmati pekerja apa hasil kerja aku kenapa? buat cicilan ini terus juga ngasih ke keluarga orang tua apa segala macem belum lagi aku udah ada anak gitu jadi aku mikir begini sebegitunya ya kejepitnya gitu kan ya jadi apa generasi sandwich sampai kayaknya ngeluh terus aku selalu bilang begini kalau kamu udah choose untuk ngasih itu ke keluarga kamu apa segala macem ya relain lah ikhlasin let it go gitu kan maksudnya udahlah duitnya gak dinikmati protes pula jadi aku bilang kalau kalau udah mau ngasih dan itu part of our gaya hidup dan kita masuk ke dalam si playing tadi itu berarti itu bagian dari sesuatu yang memang kita kepingin kita lakukan nah di momen Ramadan ini itu sebenarnya banyak banget penyalurannya oke penyalurannya itu pertama pastinya adalah kalau untuk yang muslim itu kan ada zakat nih ya zakat itu kan kalau yang di bulan Ramadan yang akan nanti ditunaikan itu zakat fitrah itu per kepala itungannya gitu kan yaudah itu kira-kira mungkin sekitar 40 ribu lah per kepala gitu nanti dicek lagi nah di luar itu itu kita juga bisa zakat mal zakat mal jadi ini momen yang pas banget nih buat kita menunaikan zakat mal lalu di luar itu lagi kita juga bisa memberikan THR untuk orang-orang yang bekerja bersama kita ya jangan hari raya dong maksudnya bila mana kita masih penuh keberuntungan kenapa kita gak berbagi benar dan yang terakhir itu adalah sedekah nah aku selalu bilang begini THR itu yang paling baik adalah yang kita niatkan untuk sedekah karena jadi gak rugi gitu loh jadi istilahnya jangan cuma ngasih gitu aja terus ngarepin kayak oh makasih ya gitu tapi sebab itu gak penting gitu dikasih makasih apa segala macam nah menurut aku ya jaman sekarang nih itu kita tuh beruntung banget karena kita tuh sekarang dengan bantuan teknologi kita tidak istilahnya tuh kayak terkukung lagi cuma bisa kasih-kasih kepada orang yang ya tinggalnya sebelah kita segala macam dengan bantuan teknologi kita udah bisa kirim-kirim nih berbagai sedekah dan rezeki itu itu kemana-mana benar gak sih dengan digital banking lah transfer ini itu mudah gitu gak pake macet benar gak sih benar 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 dan itu juga semuanya harus terdukung oleh kuota yang unlimited juga dong pastinya itu dia udah tau dong pastinya kebaikan tanpa batas unlimited tuh dari mana dari XL prioritas bisa aja masuknya mbak berita nih oke kembali lagi oh iya mengenai tadi sempet tersebut sedekah true or not ya for me it's true ya bahwa investasi dengan return paling tidak masuk akal itu sedekah aku sih yang dengan usiaku yang sudah cukup mumpuni ini di dunia ini itu benar-benar so many things that I cannot explain kalau misalnya ternyata kita tuh ngasih sesuatu tuh udah yaudah gitu maksudnya ya ngasih karena kamu mau ngasih bukan karena kamu mengharapkan dia baik lagi sama kita kita bisa ngasih sama orang yang ini tiba-tiba kita gak tahu bahwa kita dapat kebaikan dari yang lain jadi benar-benar kalau menurut aku ya kebaikan tanpa batas itu tuh benar-benar tanpa batas gitu loh jadi exactly kayak misalnya aku baik sama orang yang A ternyata aku nanti pas susah ditolong sama si C yang aku gak tahu jadi kayak pertolongan datang dari mana-mana nah itu menurut aku ya itu banyak banget yang menyelamatkan kita terutama di masa pandemi ini Darto gue tuh gak habis pikir waktu awal pandemi itu jujur gue tuh pusing oh my god ini usaha si Zay Finance apa segala macem berapa karyawan? gitu kan karyawanku tuh ada hampir 20 eh lupayan lupayan kan gue tuh sakit perut gitu kan pas gini astagfirullahaladzim udah mana PSBB segala macem kan kerjaan kita kan ketemu orang ketemu orang jadi gak kebayang dan gak kebayang akan menjadi seperti apa gitu ternyata Darto believe it or not 2020 ada one of the best moment for our company yaitu yaitu kita tuh bener-bener sehari tuh bisa ngerjain sampai tiga webinar jadi kalau dulu dengan kita datang langsung paling hanya satu jadi tiga jadi bayangkan at the same day gitu ya at the same day dengan bantuan teknologi again gitu kan kita bener-bener bisa memberikan kebaikan dalam bentuk edukasi nah memang pasti dari proyek itu ada yang misalnya proyeknya tuh dapetnya istilahnya marginnya besar ada juga yang tipis ada bahkan yang gak ada margin tapi entah gimana survive survive jalan thriving yes jadi menurut aku ya pada saat niat kita bener nih emang niat kita mau edukasi kita gak mau nipu orang kita bener-bener mau nolong orang gitu kan itu bener-bener akhirnya kita ditolong dari mana-mana asli itu bener makanya berbanyak investasi juga di jalur akhirat asli nanti siapa nih yang gubrak lagi nih kemarin ada 30 persen 50 persen tapi THR diharapkan full nah ini kira-kira gimana kalau pendapat full nih gimana ngebagi-baginya supaya survive nih nah itu pertanyaan bagus banget ya jadi supaya siapapun dari kita nih yang masih dapet THR itu kan kita beruntung banget ya sebetulnya karena not everyone have the luxury untuk dapet THR pertama itu disadari itu dulu ya itu disadari itu dulu it's a blessing ya it's a blessing gitu loh terus kalau orang banyak yang bilang kalau aduh abis kerjaan aku begini sih jadi aku THR-nya segini aku selalu bilang begini aku sampai banyak banget ya di Instagram aku bilang eh wake up this is the job that you choose ya kalau memang kamu gak suka jangan kerjain yang itu tapi kalau kamu udah kerjain itu dan apapun ya kamu mesti syukurin dulu itu satu yang kedua baru kita alokasi secara financial nah biasanya ini alokasi pertama kan ya tadi ya untuk zakat fitra segala macam itu tuh let's say bisa 20% lah dari THR yang kita dapet terus dari situ aku mau remind kita kan sekarang masih apa namanya juga punya kewajiban dong untuk orang yang kerja sama kita ya kita THR buat yang kerja sama kita juga itu tergantung berapa banyak orang yang kerja sama kita dia buat otomatis kan itu biasanya satu kali gaji lah terus udah gitu berikutnya itu adalah aku mau remind kalau misalnya kemarin di masa pandemi banyak teman-teman yang ambil pinjaman online karena kan mungkin kebutuhannya sudah mendesak tetapi mungkin cash flow-nya berantakan tolong dengan THR itu dilunasin dulu kalau gak cukup buat lunasin at least sebagian gak apa-apa tapi sebagian meringankan meringankan supaya bunganya udah stop gitu kan baru yang keempat kalau masih ada sisa lagi silahkan pakai misalnya untuk kebutuhan ya si lebaran itu sendiri kalau mau beli baju baru boleh boleh ketupat boleh boleh nah tapi kan kita juga mesti sadar ya kan sekarang pemerintah juga menghimbau untuk meminimalkan kerumunan dan lain-lain jadi otomatis ya mari kita juga bantu dengan protokol kesehatan dan mungkin nanti makanannya juga ya sederhana yang artinya pasti abis lah jangan kita masak sesuatu juga karena yang makan gak sebanyak itu ya akan abasi juga kan sayang nah yang terakhir adalah untuk optional optional ini sebenarnya bisa dipilih let's say gini kan mudik juga sekarang dihimbau untuk gak dulu nih tetapi kan mungkin banyak orang yang tetap akan mudik tapi mungkin gak sekarang jadi uangnya disimpen dulu nanti silahkan pakai pada saat dia mudik kemudian optional lagi nih misalnya untuk hampers jadi kirim-kirim again gitu kan nah kirim-kirim itu zaman now itu bisa berbentuk fisik bisa juga berbentuk digital tadi sempat disebut sisihkan THR untuk investasi apa yang bisa diinvestasikan dengan THR kan ya gaji sebulan katakan ya UMR 5 juta berapa persen dari situ yang boleh diinvestasiin ya ampun Darto 20 persen 20 persen jaman sekarang itu investasi start dari 10 ribu really? iya 10 ribu loh jadi artinya itu misalnya nih kita mau kirim-kirim barang kita pilih aja bebas ongkir nah selisih bebas ongkirnya itu bisa buat investasi itu udah bisa beli macam-macam ini orang pada beli rokok apa segala macem aduh bakar-bakar duit lebih baik untuk kebaikan kan jadi misalnya bisa beli emas dari 10 ribu itu 10 ribu bisa beli emas? bisa kak nyicil? nabung namanya nabung? bisa juga beli reksadana even kalau mau beli saham juga udah bisa really? ya iyalah kan misalnya sahamnya yang let's say 100 rupiah dikali 100 itu jadi berapa? 10 ribu berapa lembar gitu ya ini bagaimana sih cara kita mengetahui informasi-informasi ini mbak ini pasti banyak yang gak tau juga kan maksudnya lebih detailnya apakah do you provide information for this? pastinya ala gadget kita itu kan adalah smartphone exactly yes dan phone itu jangan cuma dia yang smart pemiliknya juga harus smart itu dia yes jadi kita pake nih buat browsing-browsing segala macem boleh lah browsing yang berita-berita hiburan tetapi abis hiburan mungkin gini hiburan 1 jam 10 menitnya ilmu gitu kan kan sekarang youtube channel dan segala macem juga sudah banyak gitu ya bisa streaming itu tetapi kita juga bisa pilih dong misalnya bisa streaming di akun-akun financial seperti akun aku gitu kan misalnya Zep Finance TV Zep Finance TV ya nah nanti bisa dengan kuota yang tanpa batas itu exactly gak pake seret jadi gak selagi nonton tiba-tiba lagi seret tiba-tiba eh macet enggak gitu nah berarti investasi terbaik dari THR kamu adalah ini promo My Prio X Unlimited beliin kuota guys kuota data yang asli unlimited untuk streaming Netflix boleh youtube ke Zep Finance TV tadi untuk dapetin education mengenai finance browsing-browsing diskon hingga 40% harganya mulai dari 100 ribu aja itu dia ya oke dan kita ngomongin tentang kebaikan tanpa batas ya bicara kebaikan tanpa batas ini di bulan ramadhan menurut seorang Prita Gozi itu apa sih menurut aku kebaikan tanpa batas itu benar-benar tanpa batas karena yang namanya definisi baik itu adalah definisi yang cukup luas gitu ya banyak banget kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain kalau misalnya kebaikan yang bisa kita kasih itu adalah ilmu ya berarti itu yang kita kasih kalau kebaikan yang kita bisa kasih itu adalah misalnya zakat zakat sedekah itu bisa kita kasih dan sebaiknya memang kita kasih gitu kan kemudian kalau kebaikan itu adalah misalnya menolong let's say kayak misalnya darto kan gak semua orang punya talenta bisa menghibur dong gitu kan kita juga butuh hiburan ya berarti itu bisa kita kasih jadi kebaikan itu benar-benar tanpa batas dan cara menyalurkan ya menurut aku kalau dulu itu ya seperti aku bilang kita tuh hanya bisa mungkin ya lingkungannya dengan radius berapa meter lah gitu kan mungkin kita juga dikit-dikit macet dikit-dikit macet gitu sehingga kita juga sulit menjangkau banyak orang sekarang dengan bantuan teknologi benar-benar kebaikan tanpa batas tidak hanya lokal di Indonesia tetap bisa internasional wah keren Anda butuh hiburan saya butuh transferan kami pun ya sebenarnya ya ya betul sekali tapi ini kalau sedekah ini ini abang gak tau dibicara agak off track apa enggak menurut mbak berita sah-sah aja gak sih ketika kita sedekahnya dimasukin ke badan-badan sedekah yang bukti sedekahnya bisa dimasukin ke bukti potong pajak sekarang kan karena saya pusing loh tiap tahun begitu pajak wadidaw gila pajak gue ya Allah tapi terus begitu ini apa namanya ngomong sama tax consultant mas kalau sedekah mendingan dimasukin ke badan-badan yang bisa dijadiin tax return gitu oh gitu ya itu kalau di hitung-hitung lumayan ya sedekahnya mas enggak enak jadinya itu sah-sah aja gak sah tentu sah aja kalau balik lagi ke values tiap orang beda-beda ya Danto karena menurut aku gini kalau dibilang sah itu kan resmi banget ya itu very legal dan itu sesuatu yang memang bisa kita pakai tapi kalau misalnya berbicara tentang values tiap orang beda-beda let's say for example gini di lingkungan keluarga kita itu udah ada yang bener-bener kesusahan banget yang mungkin itu kita bantu duluan gitu loh sisanya baru tuh rame kesitu gitu loh tempat-tempat yang tadi bisa membantu kita untuk tax return dan everything tadi so balik lagi menurut aku sarananya bener-bener sekarang bener-bener tanpa batas gitu opsinya tuh bener-bener banyak banget jadi tergantung dari kita maunya seperti apa semuanya sarananya udah ada mantap oke mungkin ada sedikit kata-kata penutup kalimat penutup dari seorang Prita Gozi untuk teman-teman kita yang sedang nonton ini regarding investment terus juga kebaikan tanpa batas silahkan basically aku mau share ke semua orang adalah our journey dalam kehidupan itu pasti beda termasuk dalam financial and also investment journey selalu dibilang bahwa never ever compare between the sun and the moon kita tuh gak bisa bandingin antara matahari dengan bulan they will shine when it's time mereka akan bersinar pada waktunya so kita nih semuanya nih itu akan punya waktunya masing-masing tapi kita pergunakan dengan sebaik-baiknya nah salah satunya adalah kita lakukan financial planning dengan benar kalau kita mau invest itu invest dengan baik menggunakan uang yang baik digunakan untuk sesuatu yang baik sehingga pada akhirnya kebaikan itu bisa kita salurkan lagi kemana-mana tanpa batas luar biasa Prita Gozi ladies and gentlemen wow 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 oke tidak terasa sudah berapa tadi kita ngobrol lumayan panjang ya oke kita ngobrolin banyak banget mulai dari the right time to invest terus juga kalau kamu mau invest juga make sure kamu tahu persis apa yang kamu investasikan itu kemana ya track recordnya seperti apa prospeknya seperti apa jalur kedepannya seperti apa jadi uang kamu itu tidak boncos dan uang yang dipakai untuk invest itu adalah dana yang idle betul kan betul jangan pakai pinjeman online jangan arisan jangan uang bapak ibu kamu jangan uang warisan pun jangan ya mbak ya jangan itu dia karena investment itu bisa menjadi hal yang menguntungkan asalkan dilakukan dengan yang tepat ya betul itu dia oke kalau gitu terima kasih mbak Prita Gozi thank you so much for having me atas waktunya mungkin bisa sedikit di share what's the next close plan lah untuk the next what 1-2 month project terdekat adalah buku aku akan bikin buku lagi how to reach your financial freedom how to reach your financial freedom oke seperti Robert Tiki Osaki itu gak? beda dong ini ala Prita Gozi wow oke baiklah kalau gitu terima kasih sekali lagi buat mbak Prita Gozi terima kasih buat yang nonton di kebaikan tanpa batas unlimited ngabuburit youtube podcast barengan XL Prioritas sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax